Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah, ini apakah pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi? Tentunya kita sepakat mengatakan tidak atau sangat jauh dari tidak pantas. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi, sesama umat Islam, Guswat Peleret itu Muslim loh, punya pondok. Gara-gara beda pendapat begitu saja, statementnya ngeri-ngeri sedia datang ke tempat pondok aneh kalau pengen kepala menggelinding. Wah, seakan-akan dia itu ngeri ya, ngeri. Padahal bagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya. Sampai beliau menjelang beliau wafat, beliau yang keluar dari mulut beliau yang mulia adalah umati, umati, umati. Bagaimana mungkin kalian yang mengaku si Bahar Semit ini mengaku sebagai cucu Nabi isinya sumpah, serapah, cacian, magian, bahkan naudubillah minggalik sampai mau mengalirkan darah sesama saudara seiman, sekeyakinan, seagama. Silahkan, dicerna sendiri. Silahkan difikirkan sendiri. Apakah pantas orang yang seperti ini mengaku sebagai cucu Nabi? Tentunya bagi yang berpikiran waras, sepakat, sama sekali tidak pantas. Seperti itu. Ini. Ini bukan kali pertama. Ini seringkali si Bahar Ben Semit ini mengeluarkan statement yang... Mohon maaf, berlebihan. Di luar batas. Aduh, inilah contoh-contoh pemecah belah umat. Inilah contoh-contoh pemecah belah bangsa. Ini seharusnya menjadi renungan buat kita semua. Mereka yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi, ternyata perilaku, perangainya itu tidak jauh beda dari orang-orang biasa, orang-orang jalanan, orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang yang tidak tahu pendidikan. Ini seharusnya menyadarkan kita semua. Jangan gara-gara pengakuan mereka sebagai cucu Nabi, terus diperkuat di dalam tubuh aneh, ada darah suci, terus kalian termehek-mehek mengikuti mereka. cobalah dicerna, apakah pantas keluar dari mulut seorang cucu Nabi, statement-statement seperti kepalanya menggelundung dan lain sebagainya. Masya Allah, ngeri kan? Ya berikut ini kita dengarkan bagaimana tanggapan Buya Yusuf Buparok. terkait statement yang biasa saja menurut kami. Kami sebenarnya tidak kaget dengan statement-statement Bahar Ben Semit seperti itu. Nah rekam jejak dia itu beraninya sama anak kecil. Itu pun diselongan, diculek, terus dihajar di pondoknya. Ya sudah, pasti menang kan gitu dong. Coba kalau fight one, satu-satu, mungkin berbeda. Nah ini kita dengarkan bagaimana statement dari Buya Yusuf Buparok. Mereka itu licik memang. Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Buya Yusuf Buparok. Kuspat-kuret siap datang tentunya. Tapi ya itu kosongkan. Santri, pribumi, suruh pulang. Model-model kalian itu mengadu domba. Seperti Belanda, the fight in impera. Keluar-keluar doang. Cuma yang maju itu para pribumi. Nah kami sudah mulai pintar membaca sinyal-sinyal seperti itu. Pada saat trik adu domba mulai kalian terapkan, kami membatasi. Kami tidak mau berkelahi dengan sesama anak bangsa. Kan gitu tuh. Nah model-model kalian seperti itu dari dulu. KM50 itu bukti real yang meninggal enam orang. Laskar, kata kalian itu. Sahit. Itu semuanya pribumi kan kasihan. Tidak ada satupun dari golongan kabib. Nah ini kan seharusnya menjadi renungan, menjadi pembelajaran buat para mukibin yang dicekoki doktrin-doktrin sesat menyesatkan yang bikin otaknya mandul. Kan seperti itu. Kita dengarkan bagaimana Bu Yansu Bu Barok mengomentari statement dari Bahar bin Semit ini. Sambil ngopi. Silahkan. Saya lihat di video tuh si Bar Semit nantang Busuad Fleret. Katanya Busuad selalu datang ke pesantanya. Taju Aljawiah ya. Bahar kalau memang serius. Nantang Busuad Fleret. Supaya datang ke tempatnya dan ngancam. Katanya tinggal kepala. Acamannya jago amat tuh Baria. Kayak Allah aja. Sudah bisa memastikan kepala orang bisa putus. Ini cucu Nabi. Cucu Nabi. Kayak Allah aja. Kayak Tuhan aja. Jangan-jangan kepala lu nanti yang putus. Bahar. Kalau memang serius. Menunggu ke datang Nantang Busuad. Nantang Busuad ke. Untuk lu. Bahar. Saran saya nih. Ya. Pertama. Lu tuh. Jangan berlindung di santri. Santri Peribu Minusantara. Kosongkan dulu pesantin lu tuh. Dari santri Peribu Minusantara. Jangan. Jangan minta-minta bantuan. Se. Masyarakat penduduk Peribu Minusantara. Ya. Itu. Karena Busuad gak bakalan mau tuh datang ke situ. Ada orang Nusantara. Ada Peribu Minusantara. Ada santri. Kenapa takutnya nanti dikorbankan sama lu. Kalau mau. Kalau mau meminta bantuan tuh lu bahar. Kalau menurut saya nih. Kalau memang lu jago hebat. Nyantan. Ya. Tidak berlindung di Bumi Minusantara. Tidak korbankan Bumi Minusantara. Orang-orang Peribu Minusantara. Seperti halnya kejadian. Si Rizik tuh. Yang. Orang Peribu Minusantara yang wafat itu. Untuk lindungi si Rizik. Kalau mau. Ya. Minta bantuannya ke. Okum Habib aja disitu. Kumpulin. Kumpulin Okum Habib yang banyak. Khusus Habib aja disitu. 100%. Saya yakin. Saya yakin 100%. Busuad akan datang. 100%. Busuad akan datang. Tapi kalau masih ada santri Peribu Minusantara disitu. Apalagi lu minta bantuan masyarakat. Gak bakalan mau Busuad datang. Karena dia tahu politik. Celicik antek Belanda. Dari dulu. Gak dunggu di orang Peribu Minusantara terus. Sampai polimik naset aja. Dari golongan Habib gak mau nongol. Debatan K.I.H.I. Madudin. Yang dimunculkan. Dibayar-bayar. Ya. Di sokok-sokok itu orang Peribu Minusantara. Suruh. Merosting Kiai-Kiai. Alah. Cemen sekali. Tunjukkan jantan. Mimu. Okum Habib. Ya. Kalau mau tanding. Jangan bawa-bawa orang Peribu Minusantara. Santi jangan dibawa. Mau debat juga jangan orang-orang Peribu Minusantara. Yang ngaku Habib ini. Yang kalau mau. Itu kalau mau ya. Ini kalau serius tapi nyanyi. Bahar. Nanti Busuad. Kecuali main-main. Pengen ketuk doang. Kecuali ya. Ah. Terpercaya yang kasih Bahar. So jago dia. Itulah statement dari Buya Yusuf Bubarok mengomentari statement dari Bahar Benswet. Yang sok jago, yang sok-sokan. Tentunya ini menjadi itibar buat kita semua. Menyadarkan kita semua. Masa orang-orang seperti itu masih berkeliaran. Diberi panggung. Maka kalian yang memberi panggung orang-orang model gini. Ini menciptakan jariah. Keburukan tentunya. Pada saat banyak yang mengamini atau mengiakan. Kalian akan menuai. Besok kelak di yaumil akhir. Tentunya seperti itu konsekuensi. Dari pengertian-pengertian kita tentang agama yang diajarkan para leluhur kita. Para wali songo. Tentunya seperti itu. Terima kasih. Tetap MKI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.